Intro Marini, pemilik sanggar tari Kahanjakhuang di sela aktivitas sehari-harinya, berbagi cerita. Gara-gara COVID-19, sanggar yang didirikannya sejak 2011 itu harus vakum. Anak-anak didik di sanggar Jalan Perkutut nomor 51 itu harus libur latihan tari. Sejumlah agenda mengisi acara pun dibatalkan. Sudah pesan ya. Nah, ternyata pada saat dimasuk di bulan Maret, kemarinnya kita yang mulai libur atau anak-anak dinonaktifkan itu di bulan Maret. Pekerjaan kita di bulan Maret ditunda sama sekali. Uang DP yang sudah dibayarkan, ada yang minta kembali full, ada yang diminta balik separuh. Nah, sementara kita sudah biaya produksi ya. Biasanya sih saya ke pihak klien meminta cancel fee ya, pasti. Cuma tidak beberapa banyak yang harus kita minta cancel fee-nya. Pasti uang yang sudah kita pakai untuk biaya produksi, kita kembalikan lagi ke pihak kliennya. Itu yang sakit. Sakit gara-gara terdapat virus corona ini. Tidak ada pemasukan sama sekali. Kebetulan sanggar kehancak uang ini boleh dikatakan punya produk. Jadi, selain untuk menampilkan ketariannya, musiknya, penampilan penyajiannya, kita juga produk penyewaan baju, baju adat, etnik, baju pengantin, untuk pengantin dayak yang ada di Kelimutan Tengah. Nah, itu sama sekali tidak ada. Ya, mereka sudah, misalnya sudah order, tapi cancel, cancel, cancel. Sebelum COVID-19 terjadi, anak-anak sanggar sering tampil di panggung terbuka, mengisi acara penyambutan tamu, nikah adat, dan acara pemerintahan. Mereka juga sering mengikuti sejumlah perlombaan tarian, dan meraih juara. Selama pandemi ini, sekalipun aktivitas sanggar sedang vakum, tetapi mereka tetap berusaha berkarya, meski hanya di rumah saja. Salah satunya mengisi event virtual mini Dayak Festival, yang ditayangkan di channel YouTube Central Borneo Guide. Antusias masyarakat untuk menonton begitu besar. Terbukti, sudah 1 juta penonton menyaksikan episode pertama, dan 500 penonton di episode kedua. Jadi gini, sejak COVID ini, anak-anak sanggar juga ada mengikuti berbagai kegiatan virtual yang dilaksanakan oleh rekan-rekan seniman lainnya di luar sana. Kemarin juga mengikuti yang namanya tari, challenge tari gelang bersama Abbey Vigal Production. Nah, itu adik-adik juga ikut terlibat, kebetulan dapat nominasi juga, cuci Tuhan. Kemudian adik-adik juga ikut berpartisipasi, sanggar khanjak uang juga berpartisipasi, mengikuti mini Dayak Festival, yang dilaksanakan oleh Central Borneo Guide, dan bersama dengan sanggar-sanggar yang ada di kota Palangkaraya. gunanya untuk mencari donasi untuk membantu sesama seniman. Bukan itu saja, sanggar khanjak uang membuktikan tetap berprestasi kala pandemi. Gemulai tarian mereka berhasil memukau dewan juri pada lomba atri virtual yang digelar Polda, Kalimantan Tengah. Belum hapakat khanjak uang berhasil meraih juara pertama. Selain itu, Marini juga membuat persembahan tari tunggal virtual untuk ajang tari tradisi tingkat nasional yang diadakan oleh pihak kementerian. Persembahan tari tunggal tersebut menjadi bukti bahwa ia sebagai seniman tidak akan pernah berhenti berkarya. Terima kasih telah menonton!